Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Apa kabar pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Kami doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat Amin Dan Allah mudahkan semua hajatnya yang sedang terjadi sekarang ini Dan kali ini pada kesempatan ini saya Hendy Bramantio Akan menemani semua pemirsa dalam acara Tanya Ustaz Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT Fas'alu ahlat zikri inkuntum la ta'lamun Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui Dan Alhamdulillah sekarang di hadapan saya sudah ada guru kita semua Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Hadda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Baik Habib ini sekarang kita ada di program Tanya Ustaz Insya Allah kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran jemaah Supaya lebih ke ahlinya yang jawab Karena segala sesuatu yang diberikan kepada bukan ahlinya Tunggu aja kehancurannya Tapi bukan ahlinya gak apa-apa Masya Allah Cuma pernah baca-baca aja begitu Kopi pasta dari ulama-ulama Dan mudah-mudahan manfaat Insya Allah Sekarang ini Bib Tema kita hari ini adalah Mana dalilnya Alhamdulillah dengan sekarang Habib pasti ngeliat ya Bib Konten Islam itu Masya Allah Di Medsos memang Di Medsos ada yang video pendek di Instagram Alhamdulillah sisi positifnya adalah Orang-orang tuh jadi Ah dulu gue gak belajar agama Sekarang oh begini Banyak terbuka Alhamdulillah Alhamdulillah itu di posisi positifnya Tapi Ada juga kadang-kadang Yang jadi kritis banget Kritisnya itu kadang-kadang Dia dengar 1-2 pendapat Dia langsung Ah kok ustad Beda Beda Berarti salah nih gitu ya Karena banyaknya Apa pendapat Bebaskan di Medsos ya Jadi Kayak Sekarang ini apa-apa Kita sering denger nih statement ini Mana dalilnya Mana dalilnya Dan yang lebih parahnya Ustad-ustad waktu kecil Atau guru-guru yang dulu Udah pernah berjasa Ngajarin Ibro, Alif, Bahta Disalah-salahin Terus habis itu Ah gak pake dalil Gue ikut yang ini aja lah Direndahkan Malah guru-guru yang pertamanya Direndahkan Karena kenal Islam Belakangan lebih Kurang lebih gitu ya Betul Habis sendiri juga udah Melihat Banyak melihat Seperti itu Nah sebelum kita Membahas lebih dalam Tentang fenomena yang terjadi Kayak gitu Nah jangan-jangan nih Kita ngomong Mana dalilnya Mana dalilnya Definisi dalil aja Kita masih kurang begitu Paham deh Makanya anak Tanya Definisi dalil itu Menurut bahasa Dan syariat Itu apa ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli Usallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahabihi Ajma'in Amma Baad Akhirnya Hendi yang mudah-mudahan Dirahmati Allah Dan juga semua Pemirsa Nabawi TV Dimanapun Anda Berada semuanya Apa yang tadi Antum Sampaikan Memang ini Menjadi Fenomena yang Gak bisa dirahasiakan lagi Mungkin Sebelum kita Ngebahas tentang dalil Al-Fagir Saya sedikit Mau Menyikapi Atau mungkin Ada sedikit Pembahasan Yang berkaitan Dalam konteks Yang tadi Antum Sampaikan Ada satu hal Yang menarik Ini Soal dakwah Sebelum kita Bahas tentang dalil Ini kan bermula Dari dakwah Setiap orang ini Ingin tampil Di ajang dakwah Setiap orang Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di Al-Quran Ulama mengatakan Di antaranya Profesor Dr. Abu Yosid Muhammad Abdul Maliki Mengatakan bahwa Ayat ini menjelaskan Secara global Konsep dakwahnya Nabi Muhammad Sebelum umat Menyerap Ilmu dari Para pendakwah Kita fahami dulu Konsep dakwahnya Rasulullah S.A.W. Secara garis besar Juga ini Mudah-mudahan Bisa jadi koreksian Dan juga bisa Bisa dimasukan Untuk para Ustadz Atau para pembicara Walaupun mereka mungkin Dengan kapasitas yang bermacam-macam Ayat ini Kalau kita terjemahkan Secara Tekstual Ud'u'u'ilasabili rabbika Bil hikmah Wal mu'idhatil hasanah Ajaklah manusia Ke jalan Tuhanmu Dengan hikmah Dan dengan Mu'idhatil hasanah Wajadilhum billatihi ahsan Dan Diskusilah dengan mereka Berdebatlah Bahasa halusnya debat Apa saya belum dapat Debatlah dengan mereka Dengan Dengan Yang Paling baik Dengan cara Yang paling baik Yang paling efektif Da'wah Nabi Muhammad itu Tiga poin utamanya Yang pertama Bil hikmah Ud'u'u'ilasabili rabbika Bil hikmah Wal mu'idhatil hasanah Wajadilhum billatihi ahsan Nah cuma ada pendapat Yang sangat menarik Abu Yusayyid Muhammad Yang menarik Mengatakan Hikmah disini Artinya Dengan ilmu Yang detail Dengan ilmu Yang menyebutkan Referensi Dan sebagainya Atau dengan kata lain Hikmah disini Berbicara dihadapan Para ulama Kemudian Mu'idhatil hasanah Ini sifatnya umum Untuk orang awam Wajadilhum billatihi ahsan Ini konteksnya Untuk orang yang Tidak sefaham dengan kita Jadi dakwahnya Nabi Muhammad itu Kalau kita lihat Lihat ini Yang harus kita Tiru para Pembicara Di depan siapa Kita berbicara Kalau di depan Para ulama Silahkan Anda sebutkan Dalil Disebutkan di kitab ini Disebutkan di kitab ini Atau pembahasan Yang sangat penuh Dengan tafriat Dalam bahasa kitab itu Disebutkan di kitab ini Kalau begini Rinci Dengan rincian Yang sangat ngejelimet Begitu Ini kalau kita berbicara Audiensnya Para ulama Memang orang-orang Yang memang sudah Menggeluti ilmu Para santri Para ustad Nah itu dengan hikmah Tapi kalau di depan Orang awam Konsepnya itu Apa Poinnya adalah Kasih mereka Yang ringan-ringan Nah di depan Orang yang tidak Sejalan dengan kita Baru Debatlah dengan mereka Dengan cara yang Paling efektif Yang tidak mengundang Kedengkian Yang tidak menyerang Tidak memusuhi Menjatuhkan harga diri Dan sebagainya Yang saya ingin Garis bawah disini Adalah Kesalahan kita Kadang-kadang Materi yang layak Harusnya itu layak Diberikan kepada Penggiat ilmu Diserahkan kepada Orang awam Akhirnya orang awam Seolah memposisikan diri Seperti mereka itu Seperti ustad Akhirnya tanya dalil Padahal Nanya dalil itu Ketika orang awam Bertanya tentang dalil Mungkin Seperti yang tu bilang tadi Kalau kita tanya balik Tau gak Dalil itu sendiri apa Apa Ka'rif Atau definisi Dalil itu apa Mungkin gak semua orang awam itu Tau Ya bahkan Entah berapa persen Dalil itu apa Nah kembali Nanti kita akan bahas Apa itu dalil Mungkin kalau kita tanya Di banyak Di luar orang awam Apa itu dalil Rata-rata Insya Allah mereka akan menjawab Dalil itu Quran hadith Ya Dan seolah-olah Kalau bukan Quran hadith Bukan dalil Di mata mereka Begitu Nah itulah orang awam Mereka sebenarnya terjebak Dengan Kesalahan konsep Da'wah di awal Karena dari itu Apa itu dalil Kita perlu tahu juga Dalil itu apa Dalil itu Bahasa Arab Dari kata Dalla yadullu Dalla latan Artinya Secara tekstual itu Memberikan petunjuk Atau menunjukkan Atau mengarahkan Ada pun definisi Atau ta'rif Pengertian dalil itu sendiri Orang awam juga mungkin Ini tahu ini Supaya gak gampang Menanyakan Apa itu dalil Apa itu dalil Begitu ya Karena mereka senjum Mungkin tidak paham Dalil itu secara bahasa Artinya al-murshid Al-kashif Petunjuk yang bisa Membuka Sesuatu yang tadinya Samar di mata kita Kemudian secara istilah Dalam istilah Usul Ulama usul Ini konteksnya Sebenarnya ulama usul Karena kalau ditanya Ntar dalil itu ada Menurut ulama usul Menurut ulama kalah Menurut ulama mantik Itu mereka punya definisi Masing-masing Tapi kalau yang konteks Kita ini orang awam Suka tanyakan dalilnya apa Itu sebenarnya Masuk ke ulama usul Usulul fiqh Mereka mengatakan Dalil itu sendiri adalah Ma yumkunu tawassul Bisahihin nazar fih Ila matlubin khabari Itu definisi dalil Ma yumkunu tawassul Suatu keterangan Ma Sesuatu keterangan Apapun itu Baik itu Quran Hadith Ijma' Qiyas Dan lain sebagainya Yang yumkunu tawassul Bisahihin nazar fihi Yang sesuatu tadi itu Dengan analisa yang tepat Bisa dijadikan Perantara kita Untuk menyampaikan kita Ila matlubin khabari Kepada informasi Yang kita cari Kita mencari informasi Kenapa ini diharamkan Ternyata dasarnya ini Inilah yang mengantarkan kita Kepada hukum itu Ternyata begitu Nah jadi dalil itu bukan Salah Kalau orang berpandangan Dalil itu adalah Quran dan hadith Karena tidak semua keterangan Ada di Quran dan hadith Contoh kecil yang semua orang Kita bakal sepakat Yang kita akan sepakat adalah Mewakafkan mushaf Saya beli mushaf misalnya Saya datang ke Masjid Nabawi Ada orang jual mushaf Saya beli Beli mushafnya aja Udah gak ada dalilnya Apa dalilnya? Boleh jual beli mushaf Karena di zaman Rasulullah Tidak ada Quran Berupa mushaf seperti ini Apalagi Nabi Mau menyerangkan Hukumnya menjual Atau membeli ini Begitu Kemudian Mushaf ini Kita wakafkan Wakaf itu ibadah Ibadah itu perlu dalil Dalil itu Kalau cuma Quran dan hadith Apa dalilnya Mewakafkan mushaf? Jelas-jelas gak ada Orang cerdas Orang yang bijak Akan mentok ibadah Kalau dalil itu Hanya terbatas Di Quran dan hadith Karena ulama Sebelum kita ribuan tahun Yang lebih luas pemikirannya Lebih jauh dan panjang Pola pikirnya Mereka memberikan Pengertian yang paling Paripurna Apa itu dalil Yang bisa mencakup Ke semua aspek ibadah kita Sehingga mereka menerangkan Dan itu Seperti yang tadi kita sebutkan Apapun itu keterangannya Yang bisa menjadi Perantara kita Menjelaskan Tentang informasi Yang kita cari Tapi dengan analisa Yang benar Kadang-kadang ada orang Membaca Quran Dianalisa Kemudian dirangkumkan Tapi salah Nah itu Gak bisa dijadikan dalil Begitu ya Karena dalil itu Memang sangat Krusial Sebenarnya Dan Pertanyaan dalil itu apa Kepada Akhina Hendi ini Ini sebenarnya Pelajaran Yang ada dalam Kitab Usul Fikih Kitab Usul Fikih ini Tidak semua orang Bisa mempelajari Karena Usul Fikih itu Dibutuhkan Kecerdasan Pelajar Untuk mempelajarinya Tidak semua orang Bisa mempelajari Karena itu Ini ngejelimet Sebenarnya Bukan makanan orang awam Jadi kalau kita Ngomong orang awam Jangan coba-coba Ngomong mana dalilnya Dah Karena dalilnya aja Neranginnya susah Kita Tadi udah kita bahas Dalil itu Tidak cuma sebatas Quran dan sunnah Atau hadis Nah Berarti kita Yang awam ini Nggak perlu nanyain Ke Ustaz kita Boleh gak kita nanya Dalil begitu ya Boleh atau tidak Begitu ya Boleh atau tidak Maksudnya Pantas atau tidak ya Betul Boleh gak kita bertanya Kepada ulama Atau kepada Ustaz Tentang satu hukum Mana dalilnya Atau ada gak dalilnya Begitu Yang namanya bertanya itu Sebenarnya bebas Ya Pertanyaan itu Selama tujuannya baik Bebas Dan bertanya Tentang mana dalilnya Kalau ada orang Islam Bertanya tentang mana dalilnya Kita rasa Itu hal-hal yang positif Nggak ada masalah Salah Kalau ada orang yang mengatakan Ente ini mau ngapain sih Nanya-nanya dalil Begitu tuh Kan begitu tuh Itu juga sebenarnya Nggak etis juga Cuma Kedua belah pihak Harusnya Bijaksana Dan Tahu porsi Masing-masing Begitu Ketika orang awam bertanya Mana dalilnya Atau ada gak dalilnya Anu Kemudian kita berikan Keterangan dalil Yang di luar Quran Dan hadis Nanti dia terima enggak Kalau misalnya Ayat Qurannya Ustaz Atau hadisnya Ustaz Ada atau tidak Nah sekarang Kamu ngerti enggak Apa itu dalil Misalnya Masalahnya Orang awam ini Tidak semuanya faham Kembali Tidak semuanya faham Tentang Definisi dalil tersebut Begitu Dan kalaupun dikasih dalil Misal contoh pun ada Oke ada dalilnya Saya kasih keterangan Di hadis ini Riwayat ini Ketika kita berikan dalil Kira-kira dalil itu Mau diapain sama dia Ya Ustaz saya mau tanya Apa dalilnya Hukum ini Bolehnya hukum ini Oh dalilnya hadis nabi Yang bunyinya seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Rasulullah bersabda Begini Begini Setelah dia tahu Itu hadis mau diapain Sama dia Dicatat Enggak Dihafalin juga Enggak Cuma sekedar Mau dikomentarin Oh Oh Udah Terus tadi hadis yang Anda sampai itu Yang Anda ngapain Enggak mau tahu aja Kepo aja Kepo Ini kata ulama Salah satu bentuk Menyiak-nyiakkan ilmu Adalah Menjelaskan ilmu Kepada orang yang Bukan ahlinya Makanya ketika orang bertanya Tentang dalil Untuk supaya bijaksana itu Yang ditanya Tanya dulu Kalau anak kasih tahu dalilnya sama ente Ente mau apa itu dalil Anak mau hafalin start Anak kasih dalilnya Berarti ente memang perhatian sama ilmu Dan ini bagus Andai kata setiap yang bertanya Mana dalilnya memang mau dihafal Mau dicatat Mau disimpan Dipelajarin Dan disebarkan lagi Langkah bijaksananya Tapi kan entah Berapa banyak Yang bertanya dalil itu Cuma sekedar Nyinyir Atau cuma sekedar Pengen tahu Dan tidak ditulis Dan tidak dihafal Sehingga Cuma untuk Dikasih Nilai Karena gak ngetes juga Betul Bisa kembali ke Tergantung niat Kalau emang dia mau ditanya Dihafal Silahkan ditanya Nah berarti Apakah kita harus menerima Setiap perkataan Guru kita Ustadz Atau seseorang yang Salah satu ujian murid Ketika dia Dibuka Kekurangan gurunya Kalau ada orang yang menerangkan Apa kita harus terima Kalau cuma nasehat Kayak di Youtube Di Mersos Terima aja nasehat Jangan lagi dari Ustadz Orang gila nasehat Terima kalau itu baik Siapapun Jadi kalau kita dakwah Gak ada yang hasud Suka semua Tanda tanya Tanda tanya Terima kasih